Halo teman-teman dan adik-adik semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Berjumpa kembali bersama Bu Puspa Dalam channel Bali Puspa Yaitu tentang pendidikan agama Hindu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Soal-soal yang selalu terlihat Atau selalu dijumpai pada saat menghadapi Ujian sekolah khususnya pada kelas 6 Sebelumnya ada kalanya Adik-adik semua silahkan subscribe channel ini Dan like sebanyak-banyaknya Serta video ini bisa di-share di media sosial kalian Baik untuk mempersingkat waktu Silahkan adik-adik simak video berikut Bagi adik-adik yang kelas 6 dan mau menghadapi ujian sekolah Silahkan belajar di rumah dengan sebaik-baiknya Silahkan belajar soal-soal yang sudah diberikan oleh gurunya di sekolah Serta di video kali ini Bu Puspa akan berbagi soal ujian sekolah Untuk agama Hindu dan Budi Pekerti Dimana soal-soal ini sering sekali kelihatan pada saat ujian sekolah Kita mulai saja latihannya Ya kita mulai saja latihannya Silahkan simak video ini dengan baik Nah inilah soal nomor 1 Kita baca Manusia pada umumnya selalu takut datangnya kematian Manusia dengan segala cara dapat lama menikmati kehidupan ini Rasa takut manusia menghadapi kematian adalah selalu menjaga kesehatannya dengan harapan Proses kematiannya jangan terlalu cepat Sehingga pertanda bahwa manusia sudah banyak mengalami penderitaan yang lain pada saat matinya dalam kehidupan sebelumnya Hal tersebut merupakan bukti bahwa manusia mengalami Di sini dalam soal ini Yang menjadi kata kunci di sini adalah kehidupan sebelumnya Kalau umat Hindu itu mengenal dengan ajaran Pancasrada Dimana Pancasrada ini adalah lima keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu Ada percaya dengan Ide Sang Yang Widiwasa Atau Tuhan Yang Maha Esa Atau disebut dengan Brahman Atau bisa disebut dengan Widi Serade Nah yang kedua percaya dengan adanya Atman Atman inilah yang menghidupi makhluk hidup Kemudian yang ketiga percaya dengan adanya karmopale Yaitu hasil dari perbuatan Apapun yang kita perbuat itu menghasilkan Kemudian percaya dengan adanya punar bawah atau kelahiran kembali Kemudian yang terakhir adalah percaya dengan adanya Moksa atau kebahagiaan yang abadi Nah disini kata kuncinya disini adalah kehidupan sebelumnya Nah diantara bagian dari Pancasrada Yang terkait dengan kehidupan sebelumnya itu adalah Ya bagian C ya Punar Bawo Punar Bawo ini adalah kelahiran kembali Jadi umat Hindu itu percaya dengan adanya kelahiran kembali Untuk nomor satu sudah ya Kita lanjutkan nomor dua Di bawah ini yang bukan merupakan orang suci golongan Eka Jati A. Pemangku B. Wasi C. Balian D. Bagawan Ya yang ditanyakan disini adalah yang mana Yang bukan merupakan golongan Eka Jati Jadi adik-adik sudah tahu ya Orang suci itu tergolong dari dua golongan Yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati Dimana golongan Eka Jati ini adalah pembersihan tahap awal Yang biasanya ada upacara mewinten Nah kalau golongan Dwi Jati itu ada pembersihan tahap lanjut Yang disebut dengan mediksel Orang suci yang tergolong Dwi Jati itu Yang termasuk adalah pandite, pedandel, bujangge, maharesi, begawan, dan lain-lainnya Nah namun yang disini di soal nomor dua ini Yang ditanya adalah Eka Jati Tapi ada kata kunci bukan Berarti yang dimaksud disini adalah yang bukan golongan Eka Jati Nah Eka Jati ini Yaitu upacara mewinten Itu yang dilakukan oleh orang suci Pemangku Kemudian wasibalian Yang bukan disini adalah begawan Begawan ini adalah golongan Dwi Jati Nah kalau ini adalah golongan Eka Jati Nah sudah jelas ya Yang bukan merupakan orang suci golongan Eka Jati adalah D Lanjut nomor tiga Salah satu maharesi yang termasuk ke dalam sabteresi Yang menyusun Rekweda Mandala 2 Nah disini Kata kuncinya adalah Rekweda Mandala 2 Misalnya adik-adik semua tidak hafal dengan nama-nama siapa saja sih yang ada di sabteresi itu Nah disini ada kata kuncinya Rekweda Mandala 2 Kalau sabteresi yang menyusun Rekweda itu Dimulai dari Rekweda Mandala 2 Nah disini adik-adik semua sudah harus tahu ya Siapa yang menyusun dari Rekweda Mandala 2 Nah disini pilihannya Nah maharesi kredsamada Dia adalah penyusun Rekweda Mandala 2 Jadi inilah jawabannya Nah namun maharesi kanwa ini Menyusun Rekweda Mandala 8, 9, dan 10 Jadi inilah yang terakhir Sabteresi yang terakhir Kemudian maharesi Barat Wajah Menyusun Rekweda Mandala 6 Kemudian maharesi Wamadewa Menyusun Rekweda Mandala 4 Yang benar disini adalah A Selanjutnya nomor 4 Madewidi diajak orang tuanya Pergi mengunjungi pamannya Yang merupakan seorang pemangku Sebagai umat Hindu Yang menghargai orang suci Sikap Madewidi saat berkunjung Ke rumah pemangku Sebaiknya menghindari perilaku Ya namanya kita berkunjung Ke rumah orang suci Ke rumah pemangku Apa yang harus kita lakukan Atau sikap kita bagaimana Terhadap orang suci tersebut Ya disini kita baca pilihannya ya Menyapa dengan kata-kata yang baik dan sopan Ya Nah yang ditanya disini adalah Yang harus dihindari Selalu mengucapkan salam Jawabannya adalah Ini C ya Memakai pakaian yang rapi dan bersih Ya Nah jadi jawabannya adalah Menegur orang suci dengan kata-kata yang kasar Bukan hanya kepada orang suci saja Tetapi semua orang Kita tidak boleh berbicara dengan kata-kata yang kasar Kemudian nomor 5 Suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan kebenaran Melalui kitab suci dan penyaksian dari orang suci Yang layak dipercaya kebenarannya Dalam bagian catur permana Merupakan pengertian dari Disini adik-adik harus tahu Apa itu catur permana Nah catur permana ini adalah Empat jalan untuk Menemukan atau Mendapatkan pengetahuan Yang benar Nah dimana sabda ini ada Sabda permana ini sama dengan Sebutan agama permana Kemudian ada pratyakso permana Dan anumana permana Dan terakhir upamana permana Yang ditanyakan disini adalah Melalui kitab suci Melalui kitab suci Yaitu mencari kebenaran dengan Melalui kitab suci Atau mempelajari Ajaran-ajaran suci Yang dibimbing oleh orang suci Itu melalui Dengan ajaran Sabda permana Jadi jawabannya adalah A Kalau pratyakso permana ini adalah Pengamatan suatu benda itu Langsung ke bendanya tersebut Misalnya Kita sedang duduk Di atas kursi Kursi itu Terbuat dari besi Nah Kita sudah mengamati kursi tersebut Bahwa Kursi itu memang benar Terbuat dari besi Jadi langsung Mengamatinya secara langsung Kemudian Yang CE Anumana permana Anumana permana ini adalah Suatu jalan Untuk mencapai Pengetahuan itu Dengan Mengimpulkan Contohnya Adik-adik melihat Di kejauhan Ada gunung Dimana gunung tersebut Di pinggir-pinggirnya Mengeluarkan asap Nah Apa yang terpikirkan Kalau Ada asap ya Kalau ada asap Berarti ada Api Adik-adik bisa menyimpulkan Bahwa dimana ada asap Berarti disitu Ada api Yaitu Melalui penyimpulan Atau Anumana Permana Kemudian ada Upemana Permana Nah Ini adalah Membandingkan Bagaimana kita mencari Suatu kebenaran Dengan Membandingkan Misalnya Adik-adik tidak tahu Bentuk dari Semangka Jadi Bu uspa Memberikan contoh Bahwa semangka itu Percis Seperti Melon Bentuknya Bulat Jadi Ada Perbandingan Atau Bisa Ibu contohkan Misalnya Adik-adik belum tahu Bentuk Ular itu Seperti apa Jadi Bu uspa Membandingkan Ular itu Seperti Tali Atau Selang Jadi itu Perbandingan Jawaban Di sini adalah Yang A Nah Lanjut Nomor Enam Perhatikan Pernyataan Di bawah ini Soal Seperti ini Bacalah Dulu Suruhannya Perlaku Perlaku Orang Suci Yang Patut Dijadikan Teladan Dalam Kehidupan Sehari-hari Antara lain Perlaku Nomor Nah Yang Ditanyakan Di sini adalah Perlaku Orang Suci Yang Dijadikan Teladan Ya Bagaimana Berlaku Orang Suci Itu Yang Bisa Kita Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari Dilihat Nomor Satu Dulu Berpikir Berkata Dan Berbuat Yang Kurang Baik Nah Ini Tidak Patut Dicontoh Ya Artinya Sudah Salah Berarti Yang Nomor Satu Ini Berarti Sudah Salah Adik-adik Ya Berarti Tidak Perlu Kita Simpan Pilihan Ini Tinggal Kita Lihat Pilihan Yang C Dan D Sekarang Kita Lanjut Ke Nomor Dua Selalu Sabar Dalam Melayani Dan Membimbing Umat Ya Mempelajari Kitab Suci Dengan Tekun Ya Selalu Berpikir Positif Dan Berkata Yang Baik Ya Dua Tiga Dan Empat Ini Benar Nah Ini Yang Nomor Lima Dan Enam Ini Ini Angka Lima Ya Lima Dan Enam Berbohong Pada Umat Salah Kemudian Melanggar Aturan Lalu Lintas Juga Salah Jadi Yang Benar Adalah C Tiga 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 Hari Sebelum Hari Raya Nyepi Dilakukan Upacara Melasti Atau Mekis Yang Bermakna Untuk Penyucian Alam Semesta Sehari Sebelum Hari Raya Nyepi Pada Pagi Harinya Dilakukan Upacara Mecaru Ini Dimaksudkan Untuk Menyomye Butekale Sore Harinya Biasanya Dilaksanakan Membubu Di Sekeliling Rumah Dan Pengarakan Ogoh Ogoh Di Sekitar Wilayah Desa Keesokan Harinya Umat Hindu Melakukan Catur Berata Penyepian Adik-adik Harus Tahu Catur Berata Penyepian Ini Ada Empat Catur Itu Ada Empat Berarti Berata Itu Berata Jadi Ada Empat Berata Dalam Melaksanakan Penyepian Dimana Catur Berata Itu Adalah Yang Pertama Yaitu Amati Geni Amati Karyo Amati Lelungan Dan Amati Lelanguan Jadi Sudah Jelas Jawabannya Adalah A Kalau Yang B C Dan D Itu Tidak Benar Jadi Jawabannya Salah Ini Ada Jagron Kemudian Yang C Ada Amati Upawase Jadi Salah Kemudian Ada Monobrata Juga Salah Ini Adalah Bagian Dari Upawasenya Si Lugdake Pada Saat Hari Si Wolatri Yang Ditegaskan Disini Adalah Catur Berata Penyepian Ada Amati Geni Yaitu Tidak Boleh Berapi Api Kemudian Amati Karya Kita Tidak Boleh Melakukan Pekerjaan Kemudian Amati Lelungan Kita Tidak Boleh Melakukan Yang Namanya Berpergian Jadi Tidak Boleh Keluar Rumah Kemudian Amati Lelungan Kita Tidak Boleh Membuat Pesta Atau Keramaian Nah Itu Jawaban Nomor Tujuh Selanjutnya Nomor Delapan Pernyataan Di bawah Ini Yang Benar Mengenai Penyusun Kitab Catur Weda Yaitu Siapakah Penyusun Dari Catur Weda Catur Weda Ini Yang Mencetuskan Adalah Maharshi Wiasa Jadi Maharshi Wiasa Mengajak Urib Para Maharshi Untuk Menyusun Ke Empat Weda Ini Yaitu Ada Regweda Ada Yayur Weda Ada Tarwaw Weda Ada Sama Weda Maharshi Yang Benar Dari Masing-masing Penyusun Kitab Catur Weda Ini Kita Lihat Yang Bagian A Kitab Regweda Disusun oleh Maharshi Jai Mini Apakah Benar Jadi Regweda Ini Disusun oleh Maharshi Pulaha Seharusnya Ini Disini Kemudian Atar Weda Disusun Oleh Maharshi Sumantu Jadi Jawabannya Adalah B Sedangkan Kitab Yayur Weda Disusun Oleh Maharshi Wai Sampayana Ini Seharusnya Disini Kemudian Kitab Samweda Disusun Oleh Maharshi Samweda Disusun Oleh Jai Jadi Jai Mini Harusnya Disini Nah Sudah Jelas Ya Atar Waweda Disusun Oleh Maharshi Sumantu Jadi B Yang Benar Nomor Sembilan Empat Kemahkuasaan Dari Sang Yaudi Dikenal Dengan Sebutan Cadu Sakti Jadi Cadu Ini Sama Dengan Artinya Catur Yaitu Empat Di Bawah Ini Yang Bukan Merupakan Bagian Dari Cadu Sakti Ini Adalah Cadu Sakti Ini Mempunyai Empat Bagian Yaitu Prabu Sakti Kemudian Jernana Sakti Kemudian Wibu Sakti Dan Kriya Sakti Nah Di Yang 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 Salah Yang 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 Tidak Ada Wadu Sakti Yang Benar Adalah Wibu Sakti Jawabannya Adalah A Selanjutnya Nomor Sepuluh Negara Dipimpin Oleh Seorang Presiden Provinsi Dipimpin Oleh Gubernur Dan Wilayah Kabupaten Dipimpin Oleh Seorang Bupati Pemerintah Memiliki Tugas Wawenang Dan Tanggungjawab Terhadap Masyarakat Dalam Ajaran Caktur Guru Yang Merupakan Pemerintah Nah Jadi Caktur Guru Itu Adalah Empat Guru Yang Harus Dikuku Dihormati Nah Apa saja Caktur Guru Itu Bagiannya Yang Pertama Ada Guru Swadiaya Guru Rupake Kemudian Guru Pengajian Dan Guru Wisesa Dimana Guru Rupake Ini Adalah Orang Tua Orang Tua Kalian Di rumah Yang Mengasuh Yang Melahirkan Kalian Yang Memberikan Makan Kalian Yang Menyekolahkan Kalian Itu Disebut Dengan Guru Rupake Kemudian Guru Pengajian Guru Pengajian Ini Adalah Guru Yang Memberikan Ilmu Di Sekolah Atau Pada Saat Les Atau Memberikan Homeschooling Biasanya Ada Nah Itu Disebut Dengan Guru Pengajian Yang Guru Wisesa Guru Wisesa Inilah Yang Dimaksud Dengan Pemerintah Presiden Gubernur Bupati Ini Disebut Dengan Pemerintah Dalam Ajaran Catur Guru Disebut Dengan Guru Wisesa Sedangkan Swadiaya Ini Adalah Ide Sang Yang Widi Wase Yang Menciptakan Segala Yang Ada Di Bumi Ini Segala Yang Ada Di Alam Semesta Ini Ya Itu Tadi Penjelasan Atau Pembahasan Dari Soal Soal Yang Memang Sering Terlihat Di Ujian Sekolah Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Adik Semua Bagi Teman Teman Semua Sebagai Referensi Untuk Belajar Di Rumah Nah Bucapkan Terima Kasih Banyak Karena Sudah Menyimak Video Ini Dengan Baik Dan Tidak Lupa Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Berkata Atau Memberikan Penjelasan Atau Bagi Yang Ingin Memberikan Komentar Silahkan Berikan Komentar Dengan Positif Yaitu Pada Kolom Komentar Di Bawah Ini Ya Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Silahkan Adik-adik Semua Selamat Belajar Dan Selamat Menjalankan Ujian Sekolah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya